Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkatiri Persija Insight Agak berbeda suasana di belakang gue Karena gue lagi nginep di salah satu hotel di deket stadion Jadi gue gak berangkat dari rumah Kali ini gue berangkat langsung dari hotel Supaya, apa namanya Gue takut kena macet aja Jadi gue nginep disini Dan jaraknya juga cukup amat deket Disini gue mau ngebahas singkat aja Berkat, gue mau ngebahas Tentang pertandingan persija yang ngelakang melawan arema Kemarin gue lawan Madura itu Gue bilang kalau grafiknya Madura lagi turun Persija lagi naik Gue prediksi kemarin kalau persija akan mainnya gila-gilaan Ternyata Berbalik dengan apa yang gue sampaikan Nah kali ini gue juga Agak-agak ngeri Karena mau ngelawan arema ini Arema juga grafiknya lagi hancur banget Kemarin dia dikalahin sama Ranz Tapi kitanya juga gak lagi bagus gitu Nah ini gue Kalau lawan Madura gue kemarin pede Kenapa gue lawan arema ini agak sedikit Ada keraguan Tapi gue ngeliat disini ada di kandang home Eh di home kita Di Patriot Yang kita tau juga Patriot angker banget Jadi ada poin plus untuk persija Ditambah lagi Kayaknya di Umat Sumura juga udah bisa main Cuman Hansamu aja yang gak bisa main Kemungkinan ya Kemungkinan kita bisa menang Kalau kalah Aduh kalau kalah sih Bener-bener apa ya Kelewatan Mudah-mudahan kita gak kalah Nah gue mau ngebahas disini kayak gini Kemarin kita pake si Mick Waktu pertandingan sebelumnya Gue bilang Agak kurang Berhasil ya Jadi Sebelum si Mick ada Pas lagi cedera itu Kita main tanpa striker Kita pake striker palsu Pake false nine Rico Rio yang nusuk dari samping Itu kayaknya lebih berhasil Dibanding kita ada target main striker Tapi gue gak tau sekarang Thomas Doe milih pake striker Atau Thomas Doe balik ke false nine lagi Gue Gue Belom tau Tapi harapan gue sih Main pake false nine lagi Kalaupun si Mick main Ya si Mick diturunin di babak kedua aja Di menit 60-70an Untuk Untuk memecah kebuntuan Kalau misalkan persija kesulitan tercetak Tapi harapan gue Kita main pake false nine lagi Karena peluang kita lebih banyak Bawa posisi kita lebih bagus Kita lebih sangat diuntungkan Ketika kita pake false nine Nah gue gak tau deh Coba Apa namanya Lo Menurut lo Lebih baik Kita pake false nine Rico Rio yang kita andalkan di depan Atau kita pake striker Si Mick Atau Aji Kusuma Atau siapapun itu Untuk menjadi striker Lo komen di bawah Pendapat lo Dan mudah-mudahan Tebak score juga Sekalian Mumpung belum pertandingan Lo komen Skornya akan berapa-berapa Sekaligus Lo cantumin Instagram lo di kolom komentar Nanti Salah satu Atau beberapa orang dari kalian Gue pilih Untuk jadi Pemenangnya Jadi komen Apa namanya Analisa lo Mengenai pertandingan ini Sama Skor Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton